Intro Saudara-saudari yang terkasih Setiap tanggal 27 September kita memperingati, gereja memperingati Santo Vincenzius Apaulo Pelindung karya-karya tatif dan juga pendiri kongregasi misi dan juga putri kasih Santo Vincenzius menjadi inspirator bagi beberapa kelompok awam dan juga kongregasi atau tarekat religius lainnya Yang mengambil inspirasi dari semangat Santo Vincenzius Untuk itu saya mengucapkan selamat berpesta Pada tahun 2023 nanti kita merayakan 100 tahun kedatangan misionaris CM di Indonesia Sejatinya saudara sekalian perayaan seabad ini bukanlah perayaan para anggota CM Tetapi perayaan seluruh umat yang menjadi perayaan iman Kita merayakan penyelenggaraan kasih Allah bagi kita semua yang beriman kepada Kristus Kristus pewarta kabar gembira kepada orang miskin Benih iman itu ditaburkan, dirawat, dan dikembangkan oleh para misionaris CM Mereka memulai karya misi yang adalah karya keselamatan Allah Dengan mewartakan kabar gembira kepada semua orang Seperti Kristus sendiri mengutus para rasul mewartakan injil ke seluruh dunia Dalam Markus 16 ayat 15 Tentu pada akhirnya benih iman itu diharapkan memberikan hasil panenan yang berlimpah Dan kita pun mendapatkan kelimpahan rahmat itu Berakar dan berbuah yang menjadi tema perayaan tahun ini 100 tahun ini mengundang kita untuk mensyukuri rahmat Allah Memaknai tugas perutusan dan panggilan Serta merevitalisasi karisma dan spiritualitas kongregasi Untuk menanggapi tantangan pewartaan injil di zaman ini Berakar menjadi salah satu proses yang dilalui oleh sebuah pohon Yang kadang harus menembus kerasnya jenis tanah Proses mencari sumber air dan proses tersebut terjadi tidak terlihat Karena prosesnya terjadi di dalam tanah Kalau demikian, makna berakar bukan dimaknai sebagai kemapanan Statis, menetap, atau dalam bahasa Jawa ngoyot Namun berakar lebih dimaknai sebagai suatu proses kedalaman Keberanian untuk mengambil resiko Kehendak untuk melihat diri Mengevaluasi diri Dan menjadi saat untuk kembali kepada sumber energi Yaitu Kristus sendiri Kemauan untuk bekerja keras dalam keheningan Dan kesunyian Tanpa harus dipublikasikan Keberanian untuk bersikap rendah hati Dalam mengemban misi perutusan Saudara-saudara yang terkasih Sebuah pohon pada akhirnya Akan mengalami suatu proses berbuah Saat berbuah menjadi saat pemberian diri Sehingga semua makhluk bisa menikmati buah yang dihasilkan pohon tersebut Dalam perayaan seabad kedatangan CM di Indonesia Berbuah dimaknai sebagai suatu ungkapan syukur Sekaligus suatu harapan akan kehadiran CM Mewartakan kabar gembira bagi dunia Menghadirkan wajah gereja yang berbelas kasih Di tengah-tengah keprihatinan dan harapan dunia Berbuah bukanlah saat untuk menikmati hasil Bukan saat untuk menimbun hasil Bukan saat untuk membanggakan diri Melainkan saat untuk membangun harapan Saat untuk mempersembahkan diri Memberi tanpa harus menikmati bagi diri sendiri Berbuah membutuhkan keberanian Untuk mengalami juga kesiasiaan, kegagalan Namun yang terpenting saat berbuah Adalah saat untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu Membaharui komitmen dan mewartakan Harapan dan sukacita Injili kepada semua orang Tanpa kecuali Seperti yang dikatakan oleh Paus Franciscus Sukacita Injil yang menghidupkan komunitas para rasul Adalah sukacita perutusan Gaudium Evangelii No.21 Selamat berpesta Santo Vincentius Apollo Bagi saudara sekalian Yang merayakan dan mengambil inspirasi Dari semangat dan spiritualitas Vincentian Tuhan memberkati Aku diutuk Untuk mengasihimu Bapak Dan juga untuk membuatmu Yai kasih di manusia Terima kasih